Pemulihan ekonomi di Provinsi Bali pasca COVID-19 harus benar-benar menjadi perhatian pemerintah, baik terkait tingkat kemiskinan maupun kesenjangan sosial. Anggota Komisi 11 DPR RI Anies Biarwati menilai, meski ekonomi di Bali sudah mulai bangkit, namun masih ada beberapa masalah termasuk soal angka kemiskinan dan kesenjangan yang masih tinggi. Menurutnya, dana transfer ke daerah dan dana desa sangat penting untuk menunjang pembangunan di Bali. Karena belum sepenuhnya Bali itu pulih terkena dampak COVID-19 ini masih terus pemulihan, terus berjalan, tapi memang beberapa indekter sudah membaik, walaupun memang tingkat kemiskinan dan tingkat kesenjangan atau ketimpangan ini masih harus terus diperhatikan. Dan memang aspek pembangunan tidak bisa tidak ini tergantung dari bagaimana proses transfer dari pusat, karena kita mengetahui bahwa PAD di Bali ataupun di setiap provinsi di Indonesia itu kan masih kecil, sehingga masih mengandalkan transfer dari pusat. Dan yang kita soroti adalah bagaimana Kementerian Keuangan bisa memperbaiki terkait dengan TKDD ini, sehingga daerah punya kesempatan untuk bisa membangun daerahnya, mengingat PAD sebagian besar itu digunakan untuk belanja pegawai. Kementerian Keuangan harus meningkatkan pengawasan terhadap dana transfer ke daerah, agar segera sampai dan tepat sasaran untuk membantu pembangunan di daerah. Dari Provinsi Bali, Halim Amrullah, TVR Parlemen, melaporkan.